Kenai keberadaan Kepala BPSDM dan bawahannya yang terlibat berkaitan dengan persoalan dua tuduhan. Pertama adalah inti definasi dan turi. Tentu saya dalam kapasitas sebagai Bupati punya kewenangan subyektif. Artinya saya bisa memenjahkan orang, memutasi orang, merotasi orang. Tentu acuan saya adalah kepentingan daripada pemerintah daerah. Apakah seseorang layak atau tidak layak mengembang kecepatan itu tentu saya punya subyektif setelah saya mendengarkan dari berbagai pertimbangan teman-teman. Maka dengan ini, Sudara Dhani Hamdanit, Nah Hamdanit ya, Sudara Hamdanit saya berhentikan dari jabatan, saya bebaskan dan berhentikan dari jabatan sebagai BPSDM. Nah selanjutnya mengenai pemerintahan beliau tentu akan dikomunikasikan, dikonsultasikan ke KSN. Yang kedua yang bersabutan juga boleh untuk meminta pemerintahan ke KSN komisi apapun si BINU. Tapi apapun keputusannya, karena saya punya kewenangan subyektif, maka saya berhentikan di jabatan ke KSN. Kenapa? Saya melihat adalah, dia melakukan langkah-langkah yang tidak cermat. Melakukan langkah-langkah yang tidak profesional terhadap penanganan terhadap pengaduan. Sudah kami sent kepada situs spam laporan.go.id. Langkah yang jauh pada beliau itu tidak jatuh dalam ketentuan. Dan itu berkentangan dengan nilai-nilai reformasi birokrasi berkaitan dengan sisi pelaporan. Itu yang di dasar. Ya, kita berhentikan dari jabatan itu. Yang kedua, berkaitan dengan pungli. Tadi diskusi pungli dan sebagainya. Ada kecenderungan pemahaman dari teman-teman bahwa pungli itu hampir tidak seperti itu. Karena itu merupakan kesepakatan. Kesalahan yang bersangkutan adalah sama tidak profesional. Harusnya apapun yang dilakukan dalam koordinasi, dalam komunikasi dengan penanggung jawab seleksi, yaitu kepala BPSDF. Nah, tetapi, terus saya garis bawahi bahwa pungli ini atau tidak benar dan tidak benarnya, maka akan cerahkan pada pihak apalat hukum terkait. Nah, tiap apalat hukum yang mensikapi itu. Sekarang ini sudah turun kan, sahabat pulih jawabannya turun. Oda juga turun, pembahas pulih juga turun. Nah, kita tentu apalat hukumnya yang nanti akan membuktikan itu. Tetapi saya melihatnya ketidiksaan kota dia. Melepas tanggung jawab ini, lalu tidak koordinasi. Apapun yang terjadi ketika mau berlangganan laca, sampai pulang, sampai dengan penanggung jawab, yang saya melihatnya tidak profesional sebenarnya. Itu barangkali yang saya sampaikan hari ini, dan ini menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa. Kasus Lampung, asus manang darah. Itu adalah akibat, nitesi yang apa, Twitter di IG dalamnya. Itu akibat dari cara penanganan yang sudah setelah dengan prinsip-prinsip reformasi di operasi. Sedikit mungkin boleh dikatakan apalisa power, dan cenderung menggunakan kekuasangan. Kira-kira begitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!